Yo what's up guys, saya semua teman-teman serpaan dunia Hari ini saya bakal membagi tips sama kalian bagaimana sih cara menata fit instagram kita Supaya terlihat lebih indah, rapi dan juga bagus So langsung aja jika kalian pengen tau tentu penulis sampai habis Tapi jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Langsung aja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kita masuk dulu nih di aplikasinya instagram Nah kalian bisa langsung bisa lihat, saya punya penampakan dari fit instagram tuh seperti ini Dan untuk langkah yang pertama, sangat amat tidak menganjurkan teman-teman untuk terus mengupload foto selfie Contohnya hari ini kalian telah mengupload foto selfie kalian Terus besoknya lagi kalian upload foto selfie Besoknya lagi kalian upload foto selfie juga Itu bakal membuat fit instagram kalian terlihat penuh Yang ada 3 kotak ini, fit instagram kalian satu baris ini Satu baris ini, akan terlihat penuh Kalau kalian misalnya upload foto selfie terus menerus Penuh itu dalam artian kayak kalian punya muka doang Kalau misalnya selfie kan emang hanya muka tok aja kan yang kelihatan Jadi itu bakal sangat amat tidak bagus Jadi, kalau biasanya saya dari awal pertama sih, dari awal pertama upload Nah ini tuh tahun 2019 Tahun 2019 ini kan saya buat instagram dan foto pertama yang saya upload itu foto seperti ini Yaitu foto OOTD dari atas sampai bawah Yang kalian bisa lihat ini full body Dan untuk foto-foto selanjutnya juga seperti itu Kenapa saya lebih suka foto full body dari atas sampai bawah Yang saya berdiri itu karena kita bisa lebih bebas Lebih bebas mengatur gaya kita untuk pergerakan tangan Juga untuk kaki dan Waktu aja kita bisa berekspresi sesuka hati Kalau misalnya selfie kan emang muka aja yang kelihatan Tapi misalnya kalau kita berdiri kita bisa menggerakkan kita punya tangan Kita bisa mengatur kita punya gaya kaki Jadi kayak lebih bagus aja begitu Supaya kita punya tinggi badan juga kelihatan Jadi misalnya kalau kita pendek terus ketemu sama orang kan tidak kaget lagi Tapi misalnya kalau foto selfie kan yaudah mukanya aja yang kelihatan Kayak gitu Terus Biasanya kalau saya upload foto-foto di instagram Itu saya tidak kayak langsung Misalnya contoh hari ini selfie Terus besoknya Besoknya full body Kadang juga saya biasa Selingkan Apa sih Biasa juga saya kayak seringi Apa sih Iya selingi 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 Biasa juga saya selingi dengan kayak begini Foto-foto yang kayak gambar-gambar begini Entah mungkin tulisan Atau bunga Foto bunga gambar matahari Bunga apa Foto Bunga matahari Biasanya begini banyak banget Kita bisa download di google Atau mungkin kita bisa langsung ambil di instagram Kan banyak banget yang kayak begini Jadi kita punya feed instagram tidak penuh Kalau misalnya kita kayak selingi Kalian bisa mungkin foto kalian punya tangan Foto kalian punya sepatu kayak begini Jadi dia bagus Terus Kayak gini kan Jadi Kalian tuh Kayak hari ini kalian selfie Terus besok kalian lagi full body Terus kalian bisa mungkin Kalian foto kalian punya sepatu iseng-iseng Kalau bagus kalian kasih masuk Jadi dia tuh kayak tidak penuh begitu Kalau mungkin kalian bisa Taruh sesuatu Yang kalian suka Kayak tulisan-tulisan apa Begitu Atau mungkin kalian bisa tulis apapun Yang kalian mau Terus kalian taruh Mungkin kalian punya Perjalanan hidup Atau mungkin kalian punya kisah-kisah apa Begitu Kalian bisa tulis Kayak begitu Terus kalian Taruh Jangan cuma foto aja nih teman-teman Jangan cuma tulisan-tulisan aja Yang kalian upload Tapi cobalah kalian kayak Lebih freshin Kalian punya feed instagram Dengan video Video-video kalian Apapun video itu Misalnya kalau panjang juga Gak apa-apa Kalian tinggal taruh di IGTV kalian Selagi video itu bagus Dan kalian suka Kalian upload aja Jadi jangan semua feed instagram kalian Itu foto-foto-foto aja Itu bakal jadi hambar Cobalah kayak ada video Kalian selingin dengan video Mungkin kalian Lihat dulu Kalian punya kemampuan apa Contohnya kalian suka main gitar Nah kalian bisa bikin video kalian main gitar Atau misalnya kalian kayak suka Komedi-komedi Kalian bisa taruh juga Kalau misalnya kalian suka main tiktok Yaudah videonya taruh aja disini Feed instagram kalian Supaya Banyak orang juga kan Yang lihat Kayak gitu Nah kayak gini Contohnya Taruh aja apa yang kalian suka Selagi itu bagus Dan kalian senang Yaudah taruh aja Misalnya kayak gini kan Foto-foto bunga Kayak gitu Ini adalah video Video Kayak gitu Jadi kalian bisa lihat dari Memang dari awal Saya punya penguploadan foto Itu lebih banyak OTD Lebih banyak full body Kayak gini Karena memang menurutku Feed instagram yang paling bagus Yang paling rapi itu adalah Jarang selfie Kalau selfie kalian bisa lihat Ini cuma sedikit sekali Karena memang saya menghindari Foto selfie yang Mukanya tuh Banyak banget Sampai full Aduh itu jelek sekali Jadi saya kayak lebih Suka yang Full body begini Di pemandangan-pemandangan Supaya teman-teman bisa lihat Feed instagramnya juga Kelihatan lebih indah Lebih fresh Kayak gitu Kalian bisa hitung sendiri Kayak Selfie nya tuh Sedikit sekali Ini juga kayak Lebih keseringan selfie Waktu dulu-dulu sih Waktu pertama-pertama upload Sekarang mah Sudah sedikit foto-foto selfie Kebanyakan OOTD seperti ini Oke teman-teman Seperti itu Jika kalian ada pertanyaan Kalian bisa langsung Komen di bawah Oke Jadi itu sedikit tips dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian Semua Jangan lupa untuk like Comment, share, and subscribe Video ini See you next time Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe